Intro Makamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Arawi dan Hardin La Aumo. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 hakim konstitusi lainnya dalam sidang yang digelar pada Rabu 17 Februari 2021 di ruang sidang Pleno MK. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh hakim konstitusi Waidudin Adams, makamah menanggapi dalil pemohon tentang ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih di TPS tidak terbukti. Dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Wakatobi tidak ditemukan adanya laporan pelanggaran sampai dengan proses rekapitulasi tingkat kabupaten. Selain itu mengenai dalil adanya praktik uang dan barang yang dibagi-bagikan kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menemukan adanya pelanggaran politik uang dan barang berdasarkan pembahasan pertama dan pembahasan kedua pada Sentraga Kumdu Kabupaten Wakatobi. Sementara terkait kedudukan hukum, Waidudin menyebut pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Hal tersebut karena seharusnya perbedaan selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 3,3 persen atau 2036 suara. Oleh karena itu menurut mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam persidangan pemerisaan pendahuluan sebelumnya, pemohon mendalilkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020, antara lain pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan secara berjenjang oleh KPPS, PPS, DPPK, dan KPU Kabupaten Wakatobi. Pembiaran oleh bawah selu Kabupaten Wakatobi beserta jajaran di bawahnya semata-mata demi sebesar-besarnya memperbanyak perolehan suara salah satu pasangan calon. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.